persiapan pengadaan barang biasa, kalau kemarin Bapak Ibu diantarkan sampai dengan perencanaan pengadaan barang biasa kalau sekarang kita akan masuk ke bahasan persiapan pengadaan barang biasa di persiapan pengadaan barang biasa itu ada tiga yang dilakukan oleh PPK yang pertama menetapkan spesifikasi teknis atau KAK kalau yang pekerjaan konstruksi menetapkan BIDU kemudian kalau yang konsultan KAK perangkat acuan kerja kemudian menetapkan HPS, kemudian menetapkan kancangan kontrak tiga itu yang dilakukan oleh PPK di tahapan persiapan pengadaan barang biasa nah ini kita hari ini kita akan membahas dua substansi nih terkait dengan bagaimana PPK di spesifikasi teknis KAK dan HPS jadi ada dua hal yang akan kita bahas hari ini mudah-mudahan diskusi bisa berjalan detail ya Ibu dan Bapak silakan apa saja yang Bapak Ibu terbersih di dalam pelaksanaan tugas atau kalau Bapak Ibu sekarang sedang menyiapkan beberapa dokumen untuk penyelenggaran 2022 speknya mungkin HPSnya nanti jangan sungkan-sungkan kalau tidak rahasia boleh banget bisa di-share nanti kita analisa sama-sama kira-kira sudah memenuhi kaidah-kaidah belum di dalam ketentuan-ketentuan pengadaan barang biasa masih ada hal-hal yang dianggap diskriminatif enggak masih ada komponen-komponen yang belum terbahas enggak nah ini nanti saya mempersilahkan nih kepada Ibu dan Bapak siapa tahu ada yang berkenan Pak saya jadi PPK tahun ini ada pengadaan alat kedokteran ini yang sudah saya buat seperti ini kira-kira ada yang bertentangan enggak secara peraturan saya persilahkan kalau ada yang berkenan seperti itu ya tapi kalau umpama sifatnya rahasia ya sudah enggak apa-apa untuk tidak ditayangkan tapi kalau umpama ada yang mau tayangkan boleh banget nanti kita diskusikan sama-sama Bapak dan Ibu yang saya hormati oh ya tadi sudah disampaikan ya salam kenal nih saya ulang lagi salam kenal, salam hormat saya Fahru Razi kalau kesaharian saya di Kota Sukabumi Ibu dan Bapak saya di Inspektorat Kota Sukabumi saya Inspektor Pembantu cuma sejak tahun 2009 saya diperbantukan di LKPP di 2009 saya diperbantukan di LKPP mulai 2015 saya diperbantukan di KPK terkait dengan keahlian pengadaan barang biasa saya sebagai trainer saksi ahli asesor, advisor, mentor kemudian mediator dan arbiter untuk pengadaan barang biasa tugas lain saya di kampus tugas lain lagi saya ketua umum pusat pengkajian pengadaan Indonesia yang baru bertemu salam kenal, salam hormat Ibu dan Bapak cerita tentang spesifikasi teknis dulu ya kita bahas dulu bahasan kita spesifikasi teknis dan KAK ini agak unik ini ya spesifikasi teknis dan KAK ini kalau HPS, kontrak itu kita susun ketika kita sudah siap-siap memelaksanakan pengadaan tapi kalau spesifikasi teknis sama KAK dia beda sendiri spesifikasi teknis atau KAK itu sudah disusun sejak nyusun RKA cuman ini kadang kita tidak familiar masih banyak yang belum terlalu tertik sejak nyusun RKA itu sudah nyusun spesifikasi teknis ada juga sih yang sudah nyusun tapi mungkin baru yang global-global padahal di dalam aturannya sebenarnya sudah mengamanatkan fase untuk nyusun spesifikasi teknis itu adalah di tahapan penyusunan RKA jadi menjadi area perencanaan pengadaan ada lagi di klosul lain menggambarkan spesifikasi teknis itu disusun di tahapan perencanaan pengadaan berarti kalau kita yang di daerah timing perencanaan pengadaan itu kan Oktober November Oktober November pada saat terdengar kabar Raperda APDD sedang dibahas bersama dengan DPRD nah disitu berarti fase tahapan perencanaan pengadaan dan disitu juga fase disusunnya spesifikasi teknis jadi sebenarnya di aturan itu ada dua memunculkan kapan nyusun spesifikasi teknis atau KAK yang pertama pada saat nyusun RKA yang kedua ada lagi di klosul yang lain spesifikasi teknis adalah bagian dari perencanaan pengadaan di klosul lainnya mengatur perencanaan pengadaan dilakukan untuk di daerah pada saat Raperda APDD dibahas bersama DPRD berarti ancar-ancarnya di kisaran bulan Oktober November jadi buat Bapak Ibu PPK kehadiran Ibu dan Bapak itu memulai rangkaian tugasnya itu sebenarnya dari cerita-cerita sejak Oktober November nah untuk PPK yang dirangkap oleh KPA mungkin tidak jadi masalah ya tidak jadi masalah karena sudah menjadi rangkaian tugas yang agak bingung ini yang di beberapa daerah yang PPK-nya yang diangkat secara khusus sebagai PPK karena di beberapa daerah ini Bapak Ibu mungkin juga perlu kita ketahui terjadi bahan analisa ternyata di beberapa daerah itu ada yang PPK-nya itu diangkat setiap tahun Januari, Februari setelah ada DPA baru mengangkat PPK-nya itu sebenarnya contoh kebiasaan yang tidak baik kebayang yang bersangkutan baru terjadi PPK Januari, Februari sementara rangkaian tugasnya itu diawali dengan menyusun perencanaan pengadaan dan tahapan perencanaan pengadaan kan dilakukan di N-1 kan berarti kalau penyusunan RKA ya berarti di kisaran-kisaran Juli-Agustus gitu ya atau paling tidak kalau kita lihat di dalam peraturan perencanaan pengadaan berarti di edisi bulan Oktober-November jadi agak disayangkan itu yang mengangkat PPK setiap tahun anggaran kemudian PPK-nya tidak terlibat di perencanaan pengadaan sehingga akhirnya dia tidak terlalu tahu bagaimana kisah-kisah ya asbabu nuzul dari kesejarahan bagaimana proses perencanaan pengadaan tadi nah kalau ibu dan bapak yang jadi PPK karena posisi KPA itu bisa ya idealnya juga sebenarnya pengangkatan KPA tidak terikat tahun anggaran ya walaupun mau terikat tahun anggaran ya harapannya KPA jauh-jauh hari lah sudah diangkat karena nanti akan menjalankan peran ke PPK-annya kan paling tidak di edisi bulan Oktober-November itu sudah harus melaksanakan proses penyusunan perencanaan pengadaan jadi agak disayangkan untuk PPK-PPK yang terbiasa diangkat setiap tahun anggaran dan mengangkatnya itu sudah DPA, sudah DIPA ada baru mengangkat PPK jadi beliau kehilangan satu tahapan tanggung jawabnya nyusun perencanaan pengadaan termasuk nyusun spesifikasi teknis ini yang seharusnya PPK-PPK sudah hadir paling tidak Oktober-November karena dia sudah mulai melaksanakan tugasnya nyusun perencanaan pengadaan nyusun spesifikasi teknis nyusun ke apa untuk yang jasa konsultansi saya di beberapa kesempatan sering betul menyarankan kalau boleh mengangkat KPA mengangkat PPK itu tidak terikat tahun anggaran jadi tidak dibuat setiap tahun SK-nya sepanjang tidak ada pergantian tidak ada kegiatan-kegiatan baru ya sudah PPK tidak perlu diangkat setiap tahun jadi tahun depan tidak perlu menunggu SK yang baru sudah langsung otomatis dia sudah tahu dia adalah PPK kecuali kalau mau ada pergantian perubahan baru nanti disesuaikan sehingga begitu seorang PPK tiba masuk bulan Oktober dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan wih masuk Oktober nih tapi sudah waktunya nih nyusun spek wah sudah waktunya nih nyusun perencanaan pengadaan harapannya seperti itu ya di dalam peraturan cuman kadang di beberapa tempat masih ada kebiasaan-kebiasaan yang mengangkat PPK setiap tahun anggaran ya taruh lah kalau mau pengen mengangkat setiap tahun anggaran sangat disarankan Oktober itu sudah ada SK tahun depan sehingga yang bersangkutan sudah berkecimpung betul dengan area tugasnya terkait dengan tanggung jawab di PPK nah ini spesifikasi teknis Ibu dan Bapak disusun oleh PPK tahapan penyusunannya di tahapan perencanaan pengadaan berarti kalau hitung-hitungan bulan di kisaran sekitar Oktober-November Oktober-November nah disusunnya di tahapan perencanaan tapi ditetapkannya digongkannya itu di tahapan persiapan pengadaan digongkannya itu di tahapan persiapan pengadaan yaitu pada saat akan dilaksanakannya proses pemilihan penyedia yaitu di tahapan persiapan pengadaan berarti periodenya ya terserah PPK ya kapan dia akan memulai pasangan pekerjaannya tersebut jadi kalau sejumat koma ternyata ok Maret ini mau dilakukan proses pengadaannya ya berarti PPK mereview kembali spesifikasi teknis yang sudah dibuat tahun kemarin apakah perlu ada perubahan apakah perlu ada penyesuaian atau sudah ok tidak ada perubahan kemudian ditetapkanlah oleh PPK ditandatangani oleh PPK nah ini timing waktu ya timing waktu pada saat nanti PPK akan menetapkan spesifikasi teknisnya ok saya jadi kepo lagi nih Bapak dan Ibu kan dominan adalah KPA yang merangkap diri menjadi PPK kalau saya boleh tahu pada saat Bapak Ibu tanda tangan dokumen penetapan seperti spesifikasi teknis Bapak Ibu mengaku dirinya sebagai apa tuh sebagai KPA apa sebagai PPK mengaku dirinya sebagai KPA apa sebagai PPK sebagai PPK sebagai PPK harusnya kalau ada PPK ya PPK ya kalau ada PPK baru ditarik ke KPA gitu ya iya betul Pak jadi Bapak Ibu lihat dulu nih posisi Ibu dan Bapak apakah Bapak Ibu adalah orang yang memenuhi syarat kemudian di SK menjadi PPK atau Bapak Ibu adalah sebenarnya KPA ketika Bapak Ibu sebenarnya adalah KPA dan tidak ada pengangkatan PPK Ibu dan Bapak idealnya di dokumen penetapan tanda tangan kontrak tanda tangan spek tanda tangan HPS yang ngaku dirinya KPA saja itu udah saktiman draguna tuh KPA itu kan tahu ya Pak ya kuasa penguasa alam kalau PA kan penguasa alam kalau KPA itu kuasa penguasa alam jadi udah dahsyat banget tuh kekuatannya sebenarnya jadi kalau Bapak Ibu KPA sebenarnya ya tidak perlu ngaku-ngaku diri sebagai PPK ya bahkan kadang ada nih yang bisa ditemukan di beberapa daerah di Kabar juga ada di beberapa daerah beliau adalah KPA terus ada keluar lagi SK pengangkatan PPKnya padahal seharusnya tidak perlu ya ketika beliau adalah KPA ya sudah tidak usah lagi di SK-kan sebagai PPK karena ketika Bapak Ibu diangkat sebagai KPA maka Bapak Ibu otomatis PPK otomatis PPK ingat ada dua tugas KPA yang berhubungan dengan KPPK melakukan tindakan yang mengakibatkan keluarnya anggaran kemudian membuat perjanjian dengan pihak lain makanya kalau Bapak Ibu adalah KPA pada saat tanda tangan SPEK nanti tanda tangan HPS nanti tanda tangan kontrak ya tinggal ngaku diri sebagai kuasa pengguna anggaran saja sebenarnya sebagai kuasa pengguna anggaran ada juga sih yang berkreasi menurut saya bagus juga tuh saya pernah temukan kuasa pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen nah itu juga boleh juga tuh itu kalau dijelaskan seperti itu lumayan meminimalisir orang-orang yang tidak terlalu paham tentang seperti apa PPK karena kan ada juga kan ya kita bisa lihat lah ada beberapa teman-teman yang kadang memeriksa itu ya lihat loh ini kan yang tanda tangan yang menetapkan SPEK kok KPA bukannya PPK di peraturannya kan PPK nah itu kan berarti mereka tidak paham ya bahwasannya ketika ada KPA tidak ada pengangkatan PPK ya berarti kan langsung merangkap diri sebagai PPK berarti pada saat dia tanda tangan dokumen sebenarnya dengan mengaku diri sebagai KPA saja sudah cukup tapi makanya ada juga ihtiya tambahan Bapak Ibu bisa di dalam dukungan penetapan saksifikasi teknis penetapan di KAK penetapan di DED itu menyebutkan kuasa pengguna anggaran surat ini berbagi lagi ya sebenarnya bertindak sebagai pejabat untuk membuat komitmen itu juga boleh kalau menurut saya menghindari pemahaman orang yang tidak selalu nyambung tentang antara peran KPA dan PPK ketika terjadi penggabungan tadi tapi kalau Bapak Ibu adalah orang kalau Bapak Ibu adalah bukan sebagai PA bukan sebagai KPA Bapak Ibu memenuhi kompetensi memenuhi saran untuk diangkat sebagai PPK ya pada saat nanti Bapak Ibu tanda tangan spesifikasi teknis Bapak Ibu tanda tangan HPS ya Bapak Ibu ngaku dirinya sebagai PPK saya jadi kepo satu lagi nih untuk Bapak Ibu yang jadi KPA tidak ada pengangkatan PPK memberdayakan PPTK-nya seperti apa? ada nggak di sini yang dikaruniai PPTK yang ini ya yang bersertifikat pengadaan bukan biasa Bapak Ibu beri sebentar ya saya ada telpon saya kembali ke pertanyaan saya tadi Ibu dan Bapak ada tidak yang KPA yang dikaruniai PPTK yang sebenarnya dia berkompetensi pengadaan biasa dia bersertifikat pengadaan biasa semuanya semua nanti saya yang kasih oh jarang ya jarang saya Pak oh ada siap Mas kan di aturan yang sekarang kan kita bisa lihat ya PPTK lumayan bisa dimanfaatkan ya ketika PA atau KPA tidak mengangkat PPK kemudian ternyata dikaruniai PPTK yang memenuhi kompetensi PPK maka KPA yang merangkap sebagai PPK tadi dapat melimpahkan 13 tugasnya kepada PPTK 13 tugasnya kepada PPK ada 2 kebiraan kalau kebiraan cukup 1 karena yang diundang ya tapi dengan catatan PPTKnya tadi memenuhi kompetensi PPK artinya dia ya bersertifikat pengadaan biasa memenuhi syarat untuk memenuhi PPK nah 13 kompetensi tersebut salah satu ini termasuk nyusun perencanaan pengadaan termasuk menetapkan spesifikasi teknis jadi kalau Bapak Ibu dikaruniai PPTK yang bersertifikat pengadaan barang biasa bisa saja tuh pada saat Bapak Ibu bikin SK pengangkatan PPTKnya 13 tugas Bapak Ibu di ke PPKan dipindahkan kepada PPTK nah artinya yang nanti menandatangani yang menetapkan spesifikasi teknis bisa dilakukan oleh PPTK tadi tapi kalau ternyata PPTK Bapak Ibu tidak bersertifikat pengadaan barang biasa atau dia bersertifikat tapi Bapak Ibu tidak kasih 13 tugas kewenangan PPK kepadanya di SK pengangkatan ya berarti apa boleh buat tetap Bapak Ibu yang nanti tanda tangan spesifikasi Bapak Ibu yang bertugas disun perencanaan pengadaan tapi kalau seandainya Bapak Ibu dikaruniai Bapak Ibu bisa berdayakan terkait dengan pengangkatan PPTK ini kan di perangkat-perangkat daerah di provinsi itu umumnya kan KPA itu ditempelkan Resilon 3 ya dalam konteks KPA itu biasanya KPA itu biasanya ditempelkan pada jabatan-jabatan Resilon 3 ya kan terkait dengan penatapan yang ada yang tiap tahun gitu kan ternyata memang dalam praktiknya seperti saya kalau nggak saya 2019 atau 2020 itu saya sebagai kepala bidang politik dalam negeri lompat sebagai KPA kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada di sekretariat jadi lintas lintas pesatuan terjadi di bawah kesbank ini kan jadi mungkin PR tersendiri bagi teman-teman di perangkat daerah apalagi kalau kemudian yang bersangkat dan bersangkutan juga nempel fungsinya berganda sebagai PPK juga nah ini posisioning kan kadang menyulikan bahkan kegiatan yang ada di saya sendiri misalnya diinikannya di delegirnya atau di KPK akannya itu misalnya ke pejabat lain di luar unit kerja yang saya ampuh makanya mungkin ada beberapa pemikiran atau tadi solusi entah solusi apa-apa jadi perangkat daerah tiap tahun membuat itu nah ini posisioning itu gimana tuh kalau dari CSCM itu subjektifisme saya siap siap mas pertama kalau kita lihat ya sinkronisasi antara dengan hadirnya Permendagri 90 ya 2019 kemudian Permendagri 77 2020 itu kan menggambarkan aktor struktural itu bertanggung jawab atas kinerja tupusi keuangan dan pengadaan jadi penekanannya adalah di posisi aktor struktural sebenarnya kalau kita lihat apalagi disinkronkan dengan bagaimana kode akun kode rekening di SMPD yang diselaraskan dengan posisi posisi jabatan-jabatan yang ada struktural ini sebenarnya lebih menegaskan mengantarkan bagaimana peran-peran dari aktor struktural ini kalau bahasa ngobrolnya ya di beberapa agenda sosialisasi aktor struktural dia bertanggung jawab atas janji kinerja bertanggung jawab atas tupusi bertanggung jawab atas uangan dan pengadaan darah biasa makanya pendekatannya adalah aktor struktural dan kalau kita lihat yang langsung diberikan peran yang paling utama adalah kepala SKPD kepala SKPD itu otomatis PA jadi ketika seorang diangkat sebagai kepala dinas kepala badan maka otomatis dia adalah PA tidak perlu lagi di SK kan sebagai PA sebenarnya dia otomatis adalah PA tinggal nanti PA ini yang punya kewenangan PA yang PA yang timbang-timbang apakah mampu tersiap perbilih semuanya sendirian kalau pahamah ternyata PA merasa tentang kendali jauh yaudah tambahin aja lokasi kantor di bawahnya terpisah atau anggaran yang besar maka PA diperbolehkan merayu kepala daerah untuk berbagi tugas jadi kalau pahamah terasa rentang kendali dan lokasi yang jauh kemudian beban anggaran yang besar maka PA boleh meminta kepada kepala daerah tolong dong angkatkan KPA kalau kepala daerah setuju berarti kepala daerah nanti akan mengeluarkan SK pengangkatan KPA berbeda kalau APBN PA yang langsung mengangkat KPA tapi kalau untuk di daerah yang mengangkat KPA adalah kepala daerah berdasarkan usulan PA berdasarkan usulan PA dengan pertimbangan tiga tadi ya besaran anggaran rentang kendali sama lokasi selanjutnya nanti kepala daerah akan menerbitkan pengangkatan KPA nah nanti dilihat pada saat PA mengusulkan kepada kepala daerah tentang pengangkatan KPA apa saja tupoksinya PA yang dilimpahkan kepada KPA tugasnya PA kan ada 14 ya terkait dengan pengolahan keuangan daerah nah dari 14 itu apa saja yang dilimpahkan kepada KPA umumnya 7 kewenangan yang dilimpahkan tinggal nanti Bapak Ibu yang jadi KPA baca betul SK pengangkatan Bapak Ibu sebagai KPA apa saja 7 kewenangan yang dilimpahkan kepada Bapak Ibu disitu kita bisa lihat apa saja yang menjadi kewenangan PA yang telah didelegasikan kepada Bapak Ibu umumnya yang berat-berat dipindahkan ya yang berat-berat itu kan melakukan tindakan yang mengakibatkan keluarga membuat penyakit dengan pihak lain tanda tangan SPM nah itu kan yang berat-berat tuh umumnya itu dipindahkan nah ketika Bapak Ibu sudah jadi KPA ya berarti program kegiatan yang dibawa area di Bapak Ibu itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu termasuk merangkap diri sebagai PPK ketika di dalam program dan kegiatan tersebut ada pengadaan barang jasanya nah secara pendekatan segerananya seperti itu bolehkah kita pinjam-pinjam kita sebagai KPA ini terus kita mengerjakan juga program di kegiatan bidang yang lain ya nggak bisa lah kecuali kalau kita kalau kita menjadi umumnya PLT di KPA yang lain ya itu beda lagi ceritanya nah yang Anda celah sedikit itu adalah terkait dengan PPK kan kadang ada juga tuh saya jadi kabit di tempat saya saya sebagai KPA foksi dia sudah punya tanggung jawab ketika dia harus mengerjakan tanggung jawab area-nya orang lain nah itu lumayan kan akan mempengaruhi penugasan-penugasan utama dia di area kegiatan apalagi kalau umpama honor sudah tidak ada kan itu lebih tidak baik jadi umpama Mas Heri umpama dipinjam untuk jadi PPK di bidang yang lain umpamanya nah ini tidak terlalu pas dengan skema aturannya sekarang kecuali kalau umpama honor untuk PPK masih ada kemudian ketika jadi PPK di bidang yang lain ada angka kredit yang didapatkan tapi ketika tidak ada kontribusi maka sudah itu menjadi tanggung jawab pihak sesuai dengan area keuntangan yang terjadi yang terjadi kan masih seperti itu kami namanya loyalitas lembaga masih banyak terjadi di lembaga-lembaga dulu waktu saya di dinas kominfo masih itu penubuhan sekarang seperti ini apalagi dulu waktu di biro ekonomi 4 tahun itu saya nangani semua pengadaan barang seluruh bagian iya gitu ini kan itu ibarat tadi benten poinnya seperti tidak ada apalagi tadi kaitan dengan sipil efeknya kan gak ada itu saya 4 tahun di apa namanya di biro ekonomi itu waktu itu hampir semua kegiatan pengadaan barang dan jasa itu di handle oleh saya kebetulan memang saya waktu itu bersertifikat satu-satunya ini kan jadi beban tersendiri karena tadi oleh Kang Faro disebutkan bahwa ini kan kita tupoksi sendiri ada ya akhirnya betul tupoksi saya lebih banyak ditangani oleh setah karena saya fokus ke berapa waktu itu 14 paket kadang dalam satu tahun anggaran nah ini Kang Faro jadi tata kelola kita juga perlu diperbaiki secara dikirim supaya tidak double garda kerja-kerja kita yang harusnya disini disini ajalah fokus jadi kan berhimpisan dengan tugasan fungsi dia sebagai kepala bidang A kepala bidang B jadi tidak lintas bidang kalau lintas bidang kita ya akhirnya nunut apa nunut aja apa yang disondorin kita tekan jadi gak ada upaya untuk mencermati dulu lah yang menjadi pekerjaan kita yang sendiri ranahnya kita gak tahu kalau pengadaan-pengadaan pengadaan pengadaan ATK mungkin sambil merem oke lah tapi kalau pekerjaan spesifik yang kita detail substantif yang gak hafal kan justru mencelakakan kita itu yang selalu terjadi sepakat mas jadi kalau kita lihat sinkronisasi di rezim aturan keuangan dan aturan pengadaan sekarang ya akhirnya mengantarkan tadi ya aktor struktural itu bertanggung jawab dengan tugas kewenangannya tupoksinya janji kinerjanya keuangan yang menjadi garapannya pengadaan yang menjadi bidang cakupannya ya kalau seandainya terasa berat ya sudah mengangkat KPA saja umpama kepala bidang ini kalau umpama ternyata masuk satu kantor juga anggaran tidak terlalu besar tidak memiliki kriteria besaran anggaran yang harusnya boleh mengangkat KPA ya sudah berarti semuanya nanti kembali ke KPA yang menjadi pihak yang paling bertanggung jawab kalau pun mau minjam-minjam PPK ya yang disarankan kalau mau minjam PPK sekarang ya minjam jahung-jahung pengadaan jahung ya kalau mau minjam PPK apalagi jahung yang sudah maja yang muda tergantung nanti tipologi tugas ke PPK itu saja yang dipinjam untuk jadi PPK karena mereka walaupun tidak dapat honor tapi mereka ketika ditugaskan jadi PPK mereka akan dapat seabrek-abrek angka kredit gitu makanya disarankan kalau mau minjam jangan menggambung tuk-foksinya orang lain yang malah nanti dia juga malah akan terpengaruh ya target kinerja atas tuk-foksinya Nah, mendingan pinjam yang langsung spesialisnya saja, jawabung-jawabung pengadaan, itu yang diarahkan dengan aturan sekarang. Terus ini kalau kontak PPK, dia kan ibaratnya, saya sebut kepanjangan tangan KPA ya, karena KPA kaitannya lebih ke nanti ke financing-nya. KPK dalam kaitan otoritas penanda tangan kontrak sampai penelengsaian kontrak itu. Ini KPK bisa diangkat oleh KPK atau langsung oleh PA ya? Nah, kalau kita lihat kan PPK ini kan sebenarnya petugasnya PA atau petugas cinta PA. Cuma karena sinkronisasi regulasi terkait dengan kewenangan pengangkatan, di daerah itu KPA tidak punya kewenangan mengangkat-ngangkat pelanggu pengadaan. Jadi KPA tidak bisa mengangkat PPK, mengangkat penyelenggaraan swakroa, mengangkatin teknis, mengangkat pejabat pengadaan, nggak bisa di daerah. Berbeda kalau di APBN ya, KPA punya kewenangan, mengangkat-ngangkat. Kalau itu di daerah, KPA tidak punya kewenangan. Pengangkatan PPK, kalau KPA, umpama ada KPA nih, terus KPA ternyata butuh pengangkatan PPK. Ya di daerah apa? Boleh buat. KPA akan minta tolong PA, angkatkan. Nah yang agak kadang jadi diskusi panjang nih, untuk yang statusnya BLUD umpamanya ya, Direktur Rumah Sakit umpamanya. Yang Direktur Rumah Sakit itu kan KPA umpamanya. Saya sekarang lagi di iklat amat. Sementara untuk pengangkatan PPK-nya, ya berarti minta tolong kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku PA untuk mengangkatkan. Kecuali kalau rumah sakitnya umpamu udah BLUD, dan di dalam peraturan BLUD-nya, dianggap peraturan yang dikecualikan, memberikan kewenangan PIP sendiri, untuk anggaran BLUD-nya, KPA mengangkat PPK, ya itu beda lagi ceritanya. Tapi memang ada pembatasan kewenangan KPA, termasuk kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada KPA, mengangkat-ngangkat pelaku pengadaan. Oke, gitu ya. Siap. Kalau terjadi, Pak Agumada suruh ke sini. Ijin Pak. Melanjuti yang tadi, PPTK dengan padanya pelimpahan kewenangan karena tidak ada PPK ya, dari KPA dilimpahkan ke PPTK, yang 13 itu, itu apa harus ada surat tugas khusus, pelimpahan apa enggak? Iya, Pak. Kalau Bapak mau mengangkat PPTK, kan PPTK sekarang itu, SK-nya bisa jadi beda ya, Pak, antara satu PPTK dengan PPTK yang lain. Antara PPTK yang bersertifikat pengadaan barang jasa, yang mau Bapak tambahkan 13 kewenangan, dengan PPTK yang tidak punya sertifikat atau tidak Bapak limpahkan kewenangan, itu beda. Saya perlihatkan ya, Pak. Sebentar, saya ada contoh.